PHK atau pemutusan hubungan kerja bukan menjadi penghalang untuk terus maju. Seorang pria di Bandung sukses membudidayakan kameleon setelah terkena PHK karena pandemi. Selain warnanya yang cantik, hewan reptil ini dikenal dengan cara makannya yang unik, yakni dengan menjelurkan lidahnya yang panjang. Berawal dari hobi, Bayu seorang pria asal Cimahi, Jawa Barat, mulai membudidayakan hewan kameleon sekitar setahun lalu. Awalnya Bayu adalah seorang karyawan restoran di sebuah hotel. Namun, karena pandemi COVID-19 yang mulai melanda Indonesia, ia terkena dampak PHK di tempat kerjanya. Semenjak menganggur, waktu luangnya diisi dengan hobi yang digemarinya, yaitu merawat jumlah hewan reptil. Salah satunya, kameleon. Kameleon masuk ke dalam jenis reptil. Biasanya hewan ini hidup di habitat yang bersuhu hangat seperti hutan hujan hingga gurun. Kameleon banyak ditemukan di jumlah penjuru dunia seperti Afrika, Madagaskar, hingga Asia Selatan. Menurutnya, kameleon disukai penggemar hewan reptil karena warnanya yang cantik. Selain itu, gaya makannya yang unik menjadi salah satu kelebihan yang disukai orang. Omset sih, enggak tentu ya. Selainnya kan camuleon itu lama dari netasnya. Paling dispekulasiin per tahun gitu. Setahunnya dapat lah. Kecilnya 30, besarnya sampai 100 lebih. Kalau baby ya agak mula, kalau misalnya udah dewasa ya lumayan gitu. Dari harga 500 sampai 7 juta, 9 juta. Merawat reptil yang satu ini tidaklah sulit. Pastikan cukup terkena sinar matahari. Beri makan teratur, ulat jerman atau jangkrik, dan semprot dengan air untuk menjaga kelembapan tempat tinggalnya. Dari hasil budidayanya ini, bayu telah menelurkan puluhan ekor. Dalam setahun terakhir, ia berhasil mengumpulkan uang hingga 100 juta lebih dari budidaya kameleon. Bahkan, keluarga lain yang juga terkena PHK, kini ikut membantunya membudidayakan kameleon. Kameleon yang ia budidaya dijual melalui media sosial. Bian Permatasari, Cimahi, Jawa Barat.